Intro Komisi Pemilihan Umum NTT menggelar penarikan undian nomor urut bakal calon gubernur yang dihadiri oleh masing-masing empat pasangan calon. Namun pasangan calon gubernur, Marino Saya yang diusung koalisi partai PDIP dan PKB tidak hadir dikarenakan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus swap proyek. Dan hanya dihadiri oleh calon wakilnya Ibu Nom Leni yang memperoleh nomor urut 2. Pasangan calon lainnya yakni Eston Funai dan Chris Rotok yang diusung partai Gerindra dan PAN mendapatkan nomor urut 1. Pasangan Beni Kabur Harman dan Beni Little Noni yang diusung partai Demokrat dan PKPI serta PKS memperoleh nomor urut 3. Dan pasangan Victor Lais Kodat dan Josep Naisoi yang diusung partai Nasden, Hanura dan Golkar mendapatkan nomor urut 4. Sejumlah paslon berkomitmen untuk saling menghargai pasangan lainnya seperti yang diutarakan oleh Cagup Beni Harman. Sedangkan Cawagup Eminom Leni yang hadir tanpa pasangan Cagupnya mengatakan akan terus mengikuti regulasi yang sudah dijadwalkan KPU. Sedangkan paslon Cagup Victor Lais Kodat menggaris bawahi pentingnya kepemimpinan dari seorang pemimpin. Saat ini Polda NTT dan Polres Kupang Kota telah menyiagakan personilnya untuk mengamankan tahapan pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2018-2023 yang akan berlangsung serentak pada Juni 2018. Kita menghormati proses, nanti ada dari tim akan memberikan keterangan pers, nanti teman-teman tunggu, nanti akan ada keterangan pers yang lebih jelas dari tim. Pada saat kontestasi PK ada gubernur NTT ini, ya prinsipnya itu kita harus bersih. Ya selama tidak bersih, cita-cita untuk NTT Sejata tidak mungkin dapat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!